Desa Penatih Dengen Puri merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Denpasar Timur, Kota Madia Denpasar. Desa ini ternyata memiliki kaitan dengan keluarga besar Arya Pinatih yang datang dari Jawa. Menurut Wikipedia, sejarah desa Penatih diawali dengan pelantikan 6 orang Adipati di 6 daerah oleh Raja Majapahit. Sri Krishna Kepakisan adalah Adipati yang dilantik menjadi penguasa di Bali dan berkedudukan di desa Samplangan Giyanyar. Beliau memimpin Bali didampingi beberapa Kesatria Kediri dan Daha serta para Arya di antaranya Arya Pinatih, Arya Singa Sardula, dan lain-lain. Siapakah Arya Pinatih? Mari kita telusuri asal-usulnya berdasarkan tulisan yang diunggah di laman babatsejarahbali.blogspot.com Diceritakan Mempusidi Mantra di daerah Jenggala tidak memiliki keturunan. Beliau kemudian membuat upacara Homa berseranakan seonggok arang disertai dengan permata sebesar ibu jari dengan tujuan agar beliau memiliki putra yang lahir dari kehebatan yoganya. Melalui upacara itu, maka keluarlah seorang putra dan diberi nama Mani Angkeran. Sayangnya Mani Angkeran punya perilaku tidak baik. Selain sangat banel, ia juga gemar berjudi dan segala bentuk perjudian dikuasainya. Karena kegemarannya itu, semua harta benda orang tuanya habis digadaikan, termasuk tempat air suci atau siwamba. Sementara ayahnya bingung memikirkan hal itu, ia menghilang dari rumah. Ayahnya mencari Mani Angkeran ke sana kemari hingga tiba dibesaki, dan di sana beliau bertemu dengan Naga Basuki yang memberitahu beliau bahwa putranya telah tiba di rumah. Mulai saat itu, mereka akhirnya bersahabat dan empu sidimantra diberi banyak emas oleh Naga Basuki karena ia bersisikan emas. Naga Basuki meminta kepada empu sidimantra agar merahasiakan hal itu. Akan tetapi, rahasia itu akhirnya diketahui juga oleh Mani Angkeran. Ia lalu pergi menemui Naga Basuki dan ia pun diberikan emas yang banyak. Mani Angkeran sangat loba. Ia juga menginginkan permata intan yang berada pada ekor Naga Basuki dan tanpa pikir panjang ditebaslah tempat intan permata itu. Naga Basuki jadi sangat marah lalu bayangan Mani Angkeran dipatuknya sehingga ia hancur menjadi abu. Ayahnya memohon kepada Naga Basuki agar Mani Angkeran dapat dihidupkan kembali. Naga Basuki pun menyatukan pikiran dan selanjutnya abu Mani Angkeran diperciki Tirta Sanjiwani sehingga Mani Angkeran dapat hidup kembali dan oleh ayahnya ia diserahkan kepada Naga Basuki untuk dijadikan tukang sapu di kahyangan Basuki. Agar Mani Angkeran tidak kembali lagi ke jenggala, maka empu sedimantra merasa perlu membuat penghalang. Untuk itu beliau lalu beryoga di Gunung Rupak dan menggoreskan tongkatnya, hingga hancurlah Gunung Rupak itu yang selanjutnya menjadi lautan sempit. Dengan demikian putuslah Pulau Bali dengan Pulau Jawa dipisahkan oleh Selat Bali. Mani Angkeran yang menjadi juru sapu di kahyangan Basuki disebutkan menikah dengan cucu Kiduku Blatung dan memiliki seorang putra bernama Idabang Bajakwide. Selanjutnya diceritakan Mani Angkeran mengambil istri lagi, yang dari Kenran memiliki putra bernama Idatulis Dewa, sedangkan yang ibunya dari Pasakwayabia bernama Idabang Kajakawuk, sehingga putra Mani Angkeran semuanya ada tiga orang. Setelah dewasa, Idabang Bajakwide kembali ke jenggala untuk mencari kakeknya, sedangkan kedua adiknya tetap tinggal di Bali. Di jenggala, Idabang Bajakwide bertemu dengan Empu Sedah dan ia dijadikan anak angkat sampai akhirnya bertemu dengan Ki Arya Beleteng dan ingin menikah dengan putrinya yang bernama Negusti Ayupinati. Namun, sebelum menikah Negusti Ayupinati memberi syarat kepada Idabang Bajakwide. Karena Negusti Ayupinati merupakan ahli waris tunggal, maka ia hanya mau dinikahi jika Idabang Bajakwide bersedia menyeburin atau nyentana pada keluarga Arya Beleteng. Syarat itu diterima oleh Idabang Bajakwide sehingga setelah menikah, kewangsaan beliau berubah dari Brahmana menjadi Arya mengikuti bangsa mertuanya. Setelah Idabang Bajakwide menikah dengan Negusti Ayupinati, Empu Sedah berpesan kepada Idabang Bajakwide, Sekarang, kamu menjadi Arya Beleteng. Aku memberikan anugerah ucapan berkhasiat padamu, agar kamu masih disebut sebagai keturunan Brahmana. Ini ada pemberianku kepadamu sebelah keris bernama Ki Brahmana, serta seperangkat perlengkapan memuja Pustaka Weda. Junjunglah ini sebagai Pusaka Leluhur, sebagai jati dirimu selaku Arya Pinatih yang berasal dari keturunan Brahmana. Ada juga petuahku kehadapanmu, jika yang membawa ini nantinya ada yang pintar, boleh ia dijadikan pendeta, serta menyucikan diri beserta keluarganya sampai pada ajalnya nanti. Jika yang meninggal telah disucikan menjadi pendeta, pada saat menyelenggarakan upacara kematiannya, boleh memakai upakara seperti yang dipakai oleh seorang Brahmana Sulinggi, boleh memakai padmasana dan busana serba putih. Dari perkawinan antara Idebang Banyak Wede dengan Negusti Ayu Pinatih, lahir seorang putra bernama Idebang Bagus Pinatih. Setelah Idebang Bagus Pinatih dewasa, beliau mengambil istri juga dari keturunan Arya Beletang dan memiliki putra bernama Idebang Bagus Pinatih. Idebang Banyak Wede yang telah berusia senja kemudian berpesan kepada anak cucunya, agar mulai saat itu mengganti gelar Idebang Bagus dengan gelar Wangbang Pinatih, sampai gelak kemudian hari. Setelah menerima nasihat itu, anak cucu beliau menjadi Arya Wangbang Pinatih dan diumumkan di seluruh daerah. Demikian secara ringkas asal-usul keluarga besar Arya Pinatih. Semoga ada manfaatnya. Rahayu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!